assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan dan bersumber dari jpnn.com yaitu tentang pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 diundur ini penjelasan deputi BKN nah bapak ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun bapak ibu sebelum kita ke informasi lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke informasi lengkapnya nah bapak ibu untuk kita ketahui bersama bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap 1 diundur demikian bunyi pesan yang beredar luas di kalangan honorer yang notabene pelamar P3K 2024 nah muncul pertanyaan bapak ibu apakah benar pengumumannya diundur ya ini ramai sekali dibahas di kalangan honorer kata ketua forum honorer k2 tenaga teknis administrasi provinsi Sulawesi Tenggara Andi Meliani Kahar kepada JPNN pada selasa 29 Oktober sean yang akrab di Sapa itu berharap saat pengumuman nanti banyak honorer k2 teknis administrasi yang lulus dan bisa melaju ke tahapan berikutnya nah bapak ibu merespon hal tersebut deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan sampai saat ini belum bisa memastikan apakah ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi atau tidak memang kata calon kepala BKN ini ada beberapa instansi yang mengusulkan jadwalnya mundur namun bapak ibu masih dalam rang waktu yang ada atau tidak menggeser jadwal pelaksanaan ujian saya belum tahu jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 tahap pertama diundur atau tidak kan ini pendaptaran masih sampai pukul 23.59 ya kata deputi Suharmen yang dihubungi JPNN secara terpisah lebih lanjut dia menjelaskan alasan pemda untuk minta pengunduran waktu salah satunya karena jaringan komunikasi internet jadi instansi yang minta mundur memang hanya daerah bermasalah dengan jaringan komunikasi internet tegas deputi Suharmen ditanya berapa daerah yang meminta pengunjung dia mengaku tidak hafal angkanya tetapi hanya beberapa daerah sebagai pengingat bapak ibu BKN selaku ketua panitia seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024 menetapkan jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 kemudian dilanjutkan masa sanggah yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November ada pun seleksi P3K 2024 tahap 1 dihususkan bagi pelamar prioritas yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 kemudian untuk ex-honorer K2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN sebagai berikut yang pertama yaitu masa pengumuman seleksi yaitu tanggal 30 September hingga 19 Oktober 2024 kemudian masa pendataran seleksi yaitu 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 dilanjutkan seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 29 Oktober 2024 selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan yaitu pada tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2024 nah Bapak Ibu itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengumuman seleksi administrasi P3K yang kabarnya akan diundur namun Bapak Ibu pihak BKN menyatakan bahwa belum mengetahui apakah untuk pengumuman seleksi administrasi akan diundur atau tidak namun untuk beberapa daerah memang menyatakan bahwa minta untuk diundur karena terkendala jaringan internet nah jadi Bapak Ibu hanya beberapa daerah yang minta untuk mundur baik Bapak Ibu demikian informasi yang dapat saya sampaikan semoga menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya terima kasih Bapak Ibu salam sukses salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati